Pemain 19 tahun ini tak pernah takut berduel dengan lawan yang posturnya lebih besar. Pemain yang dipinjam dari Surabaya United ini juga memiliki tendangan bebas mematikan. Hal tersebut yang berdikan saat menjemol gawang persimpuran di pertandingan kedua di grup B. Dalam laga pamukas minggu sore, Hargianto siap membawa PS Pauli lolos ke babak semifinal jika diturunkan oleh tim pelati. Harus maksimal, harus beri yang terbaik. Intinya fokus, jangan ada berpikiran negatif ke diri kita sendiri. Jadi kita harus berpikiran positif sama diri kita sendiri bahwa saya bisa untuk melakukan yang terbaik di pertandingan. Di mata sang pelatih, kualitas Hargianto akan terus berkembang dengan adanya kompetisi reguler. Saya pikir dia pemain bagus, anak muda yang punya potensi ke depan bagus. Dan itulah gunanya, makanya saya mengharap ada kompetisi supaya anak-anak ini, Hargianto, Julfi, Andi, Ilhamudin, dan lain-lain itu bisa berkompetisi, saya ingat dia matang. Usai memperkuat PS Pauli di turnamen Torabika Bayangkara Cup 2016, Hargianto akan kembali ke Surabaya United untuk mempersiapkan diri menghadapi Indonesian Soccer Championship. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.